Kita ke informasi lain, PT Kereta Api Indonesia telah membuka penjualan tiket kereta api angkutan lebaran. Sejumlah tiket kereta tujuan Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya pemberangkatan dari stasiun Pasar Senin sudah mulai menipis. PT Kereta Api Indonesia telah membuka penjualan tiket kereta api angkutan lebaran. Calon penumpang dapat membeli melalui aplikasi KAI Access dan pembelian langsung ke stasiun. Sejumlah kuota tiket kereta tujuan Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya pemberangkatan dari stasiun Pasar Senin sudah mulai menipis, mulai H-5 lebaran hingga hari lebaran. PT Kereta Api Indonesia menetapkan masa angkutan lebaran mulai 22 April hingga 13 Mei 2022. Pada periode tersebut, PT Kereta Api Indonesia memperangkatkan rata-rata 400 kereta api perhari, baik kereta lokal maupun jarak jauh dengan kapasitas penumpang 70% setiap gerbongnya. Sementara itu, aturan perjalanan menggunakan kereta api bagi calon penumpang yang telah mendapatkan vaksin booster tidak perlu menunjukkan hasil rapid antigen maupun PCR. Sementara bagi calon penumpang yang baru mendapatkan vaksin pertama dan kedua, wajib menunjukkan hasil rapid 1x24 jam atau PCR 3x24 jam sebelum melakukan perjalanan.